Hai cofrens, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah cofrens, di soal ini itu ada tabel dari hasil panen Pak Hadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Kemudian data ini cofrens, kita diminta disajikan ke dalam diagram batang. Oke cofrens, jadi karena di sini ada tahun dan hasil panen dalam kintal, maka diagram batangnya itu seperti ini ya, jadi bagian mendatar atau bagian garis mendatarnya itu adalah tahun dari 2012 sampai dengan 2016. Kemudian di garis tegaknya itu cofrens ada hasil panen dalam kintal. Berarti sekarang kita mulai dulu ya cofrens dari tahun yang paling lama yaitu 2012, di sini hasil panennya itu 4 kintal berarti dari hasil panen. Di titik 4nya itu cofrens kita tarik garis sampai dengan tahun 2012. Nah kemudian kita tinggal gambarkan cofrens batang untuk tahun 2012 sampai dengan garis yang tadi kita gambarkan jadi seperti ini. Oke sekarang kita lanjutkan ya cofrens ke tahun selanjutnya yaitu 2013, jadi caranya sama. Karena di sini hasil panennya itu 5 kintal, maka dari hasil panen 5 kintal kita tarik garis sampai dengan tahun 2013. Kemudian sekarang kita tinggal gambarkan saja batangnya seperti ini. Selanjutnya di tahun 2014 itu cofrens kan panennya adalah 6,5 kintal. Nah supaya mendapatkan 6,5 itu cofrens, kita bisa gambarkan garis dari titik tepat antara 6 dan 7 seperti ini. Nah jadi di sini itu menggambarkan 6,5 kintal cofrens panennya. Jadi sekarang kita tinggal gambarkan saja batang untuk tahun 2014 sampai dengan garis yang tadi kita gambar seperti ini. Kemudian untuk tahun 2015 itu panennya adalah 8 kintal. Berarti dari titik 8 dari hasil panen itu kita tarik garis sampai dengan tahun 2015, kemudian kita tinggal gambarkan batangnya. Yang terakhir cofrens di tahun 2016 itu panennya 10 kintal berarti dari titik hasil panen 10 kintal itu kita tarik garis sampai dengan tahun 2016, kemudian kita tinggal gambarkan batangnya seperti ini. Nah jadi diagram hasil panennya itu cofrens adalah seperti ini ya. Oke cofrens, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Cofrens, tetap semangat belajar ya.